Ya, Mbak Mirsa berlibur ke Singapura mungkin bukan hal baru lagi bagi Anda para travelers. Ya, selain letaknya nggak jauh dari Indonesia, di sana juga surganya belanja, ya kan? Terus banyak banget objek wisata favorit, dari mulai yang mahal sampai yang gratis. Wah, enak banget ya kalau belanja-belanja ke sana. Dan kami akan menyampaikan informasi untuk berita ini. Ini adalah liputannya Dian Mirsa dengan Valencia Limawan. Ini dia liputannya untuk Anda. Halo para travelers dan juga backpackers. Saya tahu sekarang sudah masuk musim liburan. Destinasi terdekat yang terpikir oleh saya saat ini adalah... Singapura. Kenapa? Selain deket, biayanya juga nggak terlalu mahal. Apalagi banyak masker penerbangan yang menawarkan tiket-tiket promo sehingga harganya lebih murah. Sekarang saya mau masuk dulu ya. Oh iya, jangan lupa. Paspor, tiket, sama kartu kredit kalau ada, ya. Dimasukin ke satu tempat. Udah check-in sekarang tinggal nunggu waktu boarding. Nah, saran saya sih kalau bawa barang, kalau mau liburan jangan banyak-banyak. Ya nggak? Jadi cuma satu bagasi aja, bahkan saya nggak harus bawa barang-bawaan ke sawat. Singapura selalu jadi destinasi favorit liburan, khususnya di kawasan Asia. Selain letaknya tak jauh dari Indonesia, negaranya juga bersih dan tertib. Sebuah survei dari Economist Intelligence Unit menempatkan Singapura sebagai negara teraman di dunia. Ngomong-ngomong di bandara canggih ini, khususnya di Terminal 3 ini memang paling bagus ya. Karena baru dioperasikan sekitar tahun 2008. Jadi memang canggih banget di sini. Terus banyak fasilitas ya, kayak butik, terus juga tempat makan, ngopi-ngopi. Nah, sebelum siap berjalan-jalan, saya mau istirahat dan ganti baju dulu ya. Singapura itu surganya belanja, kuliner, dan tempat berpadunya budaya Melayu, Cina, dan India. Hmm, sebetulnya ada banyak tujuan wisata di negerisnya ini sih. Dan tidak selalu harus menghabiskan uang banyak. Masih ada loh tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi tanpa biaya halias gratis. Salah satunya ke Merlian Park. Ke Singapura kalau nggak ke sini nggak asdol rasanya. Ini Merlian Park ya, ada patung Merlian. Ini patung berkepala singa, badannya ikan. Yang tingginya 8,6 meter, beratnya 70 ton. Semua orang foto-foto di sini karena ini merupakan ikon negara Singapura. Panas banget tuh Mesa, pakai kacamata dulu ah. Nah, adem kan. Kacamata hitam di sini itu sangat berguna. Jadi kalau mau jalan-jalan di Singapura harus bawa kacamata hitam. Bahkan kalau yang takut banget sama matahari bisa bawa payung. Orchard, pusatnya bagi Anda yang suka belanja. Eits, tapi jangan sampai kalap ya. Karena harga barang-barang di kawasan Orchard relatif mahal. Puas jalan-jalan di Orchard, perut saya jadi lapar. Habis ini kemana lagi ya? Tuh capek, enak sih makan. Nah, aku mau ngajak pemirsa makan di tempat makan yang nggak biasanya deh. Bukan di Orchard, bukan. Di tempat makan itu pokoknya macam-macam makanan dijual deh. Pokoknya ada yang seger-seger dan pastinya harganya terjangkau. Nah, ini dia. Saya mau ngajak pemirsa makan di sini. Nama kawasannya di Newton, Newton's Rekes. Di sini ada tempat food court ya yang enak banget, makanannya banyak. Dan harganya juga murah. Nyam, 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 nyam. Lihat tuh ikan-ikannya seger banget tuh udangnya. Lihatnya tadi ikan pari-nya dibakar pakai bana leaves atau daun pisang di bawahnya. Itu mencegah supaya pas dimasak ikan pari-nya bawahnya tuh bagiannya nggak gosong. Jadi nggak mengurangi rasa enaknya si ikan pari itu. Ikan pari bakar ini dimakan, dicocok pakai sambal cincalo. Sambal cincalo ini isinya tuh ada udangnya. Campuran sambal, udang, terus ada juga gula. Katanya sih paling enak dicocok pakai sambal ini. Tapi sebelumnya ikan pari bakarnya kita pakai jeruk nipis dulu supaya lebih sedap. Porsinya yang agak banyak sebetulnya bisa dimakan untuk dua orang. Jadi sepertinya ini saya nggak habis nih. Habis ini setengahnya kayaknya saya mau bawa pulang. Jadi kan irit kan? Makan malam saya nggak perlu beli makanan lagi. Dari Singapura, Dian Mirza dan Valencia Limawan. Melaporkan.